Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Mbak Aprilia Nurtina akan menjelaskan tentang fungsi monoton. Terima kasih. Untuk R dikatakan terbatas pada A, jika terdapat suatu bilangan M lebih besar dari 0, sedemikian hingga Fx lebih kecil sama dengan M untuk semua x element A. Dengan kata-kata, suatu fungsi adalah terbatas apabila jangkauannya adalah terbatas. Fungsi kontinu tidak harus terbatas, umpamanya Fx sama dengan 1 per x adalah kontinu pada himpunan A sama dengan himpunan bagian x element dari R, x lebih besar dari 0. Tetapi, F tidak terbatas pada himpunan A, bahkan F tidak terbatas pada himpunan A. Sama dengan x element dari R, 0 kurang dari 0, x lebih besar dari 0, dan x kurang dari 1. Akan tetapi, F terbatas pada himpunan C. C sama dengan x element dari R, dan x lebih kecil dari sama dengan 1. Meskipun demikian, himpunan C sendiri tidak terbatas. Teorema 7.1 Teorema 7.1 adalah teorema keterbatasan. Misalkan, I sama dengan interval tertutup A, B dan terbatas. Dan misalkan, F, I ke R kontinu, maka F terbatas pada I. Buktinya, andaikan F tidak terbatas pada I, maka untuk sembarang N elemen N, terdapat H, bilangan x0 di I sedemikian hingga fx0 lebih besar dari N. Karena terbatas barisan x sama dengan xn, pada I adalah terbatas. Akibatnya, terdapat subbarisan x aksen sama dengan xnI dan x yang konvergen ke x. Karena I tertutup dan unsur-unsur x berada dalam I, maka xnI elemen I. Dengan demikian, F kontinu pada x. Sehingga fxnI konvergen ke fx. Kemudian, kita dapat menyimpulkan bahwa barisan konvergen fxnI harus terbatas. Tetapi ini kontradiksi dengan pengandaian kita sebab fxnI lebih besar dari Nr lebih dibesar dari R untuk R elemen N. Definisi 7.2 Misalkan, A himpunan bagian dari B dan misalkan F, A, R, kita mengatakan bahwa F mempunyai suatu maksimum mutlak pada A. Jika terdapat suatu titik x kali elemen A, sedemikian sehingga fx lebih besar dari fx untuk semua x elemen dari A. Kita dapat mengatakan bahwa f mempunyai suatu minimum mutlak pada A. Jika terdapat sebuah titik x elemen A, sedemikian hingga fx lebih kecil dari fx untuk semua x elemen dari A. Kita mengatakan bahwa x kali adalah sebuah titik maksimum mutlak dari F pada A, apabila titik-titik demikian ada. Teorema 7.2 Teorema maksimum minimum Misalkan, I sama dengan interval tertutup dan terbatas A, B Dan misalkan, F, I maka R fungsi kontinu pada I Maka, F mempunyai suatu maksimum mutlak dan suatu minimum mutlak pada I. Bukti Perhatikan himpunan takhampak F, I sama dengan fx elemen I dari nilai-nilai F pada I. Menurut teorema 7.1, F, I adalah himpunan bagian tertutup dari R. Misalkan, S bintang supremum F, I dan S infimum F, I. Kita menduga kuat bahwa terdapat titik-titik x bintang dan x di I sedemikian hingga. S sama dengan F, I dan S sama dengan F, I, kita akan membangun keberadaan titik x dan keberadaan x berjalan serupa. Karena S sama dengan supremum F, I, jika n elemen N, maka nilai S negatif 1 per N bukanlah suatu batas atas dari himpunan F, I. Akibatnya, terdapatlah bintangan xn elemen I sedemikian sehingga. S kurangi 1 per N lebih kecil dari Fxn, lebih besar dari S untuk n elemen N. Karena I terbatas, barisan x sama dengan xn adalah terbatas, maka terdapatlah suatu subbarisan x aksen sama dengan xn I dari x yang konvergern ke suatu bilangan. Teorema 7.3 Maaf, ada yang terlewat satu slide. Karena unsur dari x aksen berada di I sama dengan A, B, maka X supremum elemen I dari F continue pada x sehingga lim fxn I sama dengan fx. Karena itu, mengikuti I bahwa S kurangi N per N lebih kecil dari fxn I, lebih kecil sama dengan S untuk I elemen A, untuk I elemen N. Dapat kita simpulkan bahwa lim fxn I sama dengan S, maka kita mempunyai lim fxn I sama dengan x supremum FI. Kita simpulkan bahwa x supremum adalah titik-titik maksimum mutlak dari F pada I. Selanjutnya, teorema 3, yaitu lokasi akar-akar. Misalkan, I adalah sebuah interval dan FI maka R fungsi continue pada I jika A elemen beta merupakan bilangan-bilangan di I. sedemikian sehingga FI kurang dari 0 kurang dari F beta atau sedemikian sehingga FI lebih besar dari 0 lebih besar dari F beta, maka terdapatlah bilangan C elemen dari alpha beta sedemikian sehingga Fc sama dengan 0. Teorema 7.4 Nilai antara Bolzano, misalkan I sebuah interval dan FI maka R continue pada I. Jika AB elemen I dan jika FA kurang dari K kurang dari FB, maka terdapatlah C elemen I antara A dan B sedemikian sehingga Fc sama dengan K. Korolari 7.1 Misalkan, I sama dengan interval tertutup dan terbatas A, B dan misalkan FI ke R continue pada I jika K elemen R sembarang bilangan yang memenuhi infimum FI kurang dari K kurang dari sama dengan supremum I. Maka, terdapatlah sebuah bilangan C elemen dari I sedemikian sehingga Fc sama dengan K. Bukti Ini akibat dari teorema minimum maksimum bahwa terdapat titik X infimum dan X supremum di I sedemikian sehingga infimum FI sama dengan Fc infimum kurang dari sama dengan K kurang dari Fc supremum sama dengan supremum FI. Kesimpulan diperoleh berdasarkan teorema 7.4 Kemudian teorema 7.5 Misalkan, interval I interval tertutup dan terbatas dan misalkan FI maka R continue pada I maka himpunan FI sama dengan Fx elemen dari I adalah sebuah interval tertutup. Dan teorema 7.6 Misalkan, S himpunan bagian dari R adalah sebuah himpunan tak hampa dengan sifat. Jika X, Y elemen dari S dan X lebih kecil dari Y dan X, Y himpunan bagian dari S, maka S adalah sebuah interval. Kemudian teorema 7.7 Ketahanan interval Misalkan, I sebuah interval dan misalkan FI maka R continue pada I maka himpunan FI adalah sebuah interval. Selanjutnya, ada continue seragam. Misalkan, A himpunan bagian dari R dan misalkan F A maka R dari definisi 7.2 Segera kita tahu bahwa pernyataan-pernyataan berikut adalah ekwivalen. 1. F continue pada setiap titik U elemen A 2. Diberikan elemen lebih besar dari 0 dan U elemen dari A Terdapatlah 2, U lebih besar dari 0 sehingga untuk semua X dengan X elemen A Dan X kurangi U lebih kecil dari E, U Maka F X dikurangi F U lebih kecil dari E Masalah yang kita tekankan ialah Bahwa do pada umumnya tergantung baik pada Elemen lebih besar dari 0 maupun U elemen dari A Ketergantungan do pada U mereflesikan suatu fakta Bahwa fungsi F dapat berubah nilainya secara cepat di titik-titik tertentu Dan perlahan-lahan di dekat titik-titik yang lain Umpamanya F X sama dengan sin 1 per X untuk X lebih besar dari 0 Sering terjadi bahwa fungsi F adalah sedemikian sehingga Dapat dipilih yang bebas dari titik U elemen dari A Dan hanya bergantung pada E Umpamanya jika F X sama dengan 2 X Untuk semua X elemen dari R Maka F X kurangi F U sama dengan 2 X kurangi U Dan kita dapat memilih do E U sama dengan E per 2 Untuk semua E lebih besar dari 0 U elemen dari R pada sisi lain Jika kita perhatikan fungsi G X sama dengan 1 per X Untuk U sama elemen dari A sama dengan A elemen dari R X lebih besar dari 0 Maka G X kurangi U sama dengan U men X per U X Jika diberikan U elemen A Dan kita ambil do E U sama dengan infimum 1 per 2 U Koma 1 per 2 U kuadrat Koma E Epsilon Koma Epsilon Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia Nurtina Silahkan Mbak April Bisa di next Mbak Rizky Sudah saya next Ini udah selat yang ke 9 Oke Saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Rizky Kurnia Maka jika nilai mutlak X min U kurang dari delta Epsilon koma U Kita mempunyai nilai mutlak X min U kurang dari setengah U Sehingga setengah U kurang dari X kurang dari 3 per 2 U Dan kemudian diikuti setengah Setengah mohon maaf 1 per X kurang dari 2 per U Jadi jika nilai mutlak X min U kurang dari setengah U Ketaksamaan 1 menghasilkan ketaksamaan nilai mutlak GX min U Kurang dari sama dengan 2 per U kuadrat Dikalikan dengan nilai mutlak X min U Menjadi ketaksamaan 3 Akibatnya jika nilai mutlak X min U kurang dari delta Epsilon koma U Ketaksamaan 3 dan definisi 2 berimplikasi bahwa Nilai mutlak GX min U kurang dari sama dengan 2 per U kuadrat Dikalikan dengan setengah U kuadrat Epsilon Sama dengan Epsilon Telah kita lihat bahwa pemilihan delta Epsilon koma U Dengan rumus 2 berjalan dalam arti bahwa 2 kemungkinan kita memberikan nilai delta Yang menjamin nilai mutlak GX min U kurang dari Epsilon Apabila nilai mutlak X min U kurang dari delta Dan X, U adalah elemen dari A Kita perhatikan bahwa nilai delta Epsilon koma U Yang diberikan dalam 2 jelas-jelas bergantung pada titik di A Jika kita menghendaki semua U elemen A Rumus 2 tidak akan membawa ke nilai delta Epsilon lebih dari 0 Yang akan berjalan serentak untuk semua U lebih dari 0 Sebab infimum delta Epsilon koma U Sedemikian sehingga U lebih dari 0 Sama dengan 0 Next Mbak Rizky Definisi 7.3 Misalkan A, himpunan bagian dari R Dan F, A dipetakan pada R Kita mengatakan F min U seragam di A Jika untuk setiap Epsilon lebih dari 0 Terdapatlah delta Epsilon lebih dari 0 Sedemikian sehingga jika Jika X, U elemen A adalah sebarang bilangan yang memenuhi Nilai mutlak X min U kurang dari delta Epsilon Maka nilai mutlak FX min U kurang dari sama dengan Epsilon Mohon maaf Mbak Rizky Slidenya masih di definisi 7.3 Iya Mbak April itu definisi 7.3 Teorema 7.8 Iya Oke saya lanjut Iya Saya lanjut Teorema 7.8 Yaitu tentang kriteria kontinu tak seragam Misalkan A, himpunan bagian dari R Dan F, A dipetakan di R Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekwivalen Yang A, F kontinu tak seragam pada A B, terdapatlah Epsilon 0 lebih dari 0 Sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih dari 0 Terdapatlah titik-titik X delta, U delta di A Sedemikian sehingga nilai mutlak X delta min U delta kurang dari delta Dan nilai mutlak FX delta min F U delta lebih dari sama dengan Epsilon 0 Yang C, terdapatlah Epsilon 0 lebih dari 0 Dan dua buah barisan Xn dan Un di A Sedemikian sehingga limit Xn min Un sama dengan 0 Dan nilai mutlak FXn min F Un lebih dari sama dengan Epsilon 0 untuk semua N elemen N Kita dapat menerapkan teorema di atas untuk menunjukkan bahwa GX sama dengan 1 per X adalah kontinu tak seragam Pada A sama dengan X elemen R Sedemikian sehingga X lebih dari 0 Sebab jika Xn sama dengan 1 per N Dan Un sama dengan 1 per N plus 1 Maka kita mempunyai limit Xn min Un sama dengan 0 Tetapi nilai mutlak GXn min G Un sama dengan 1 untuk semua N elemen N Selanjutnya teorema 7.9 yaitu tentang kontinu seragam Misalkan I sebuah interval tertutup dan terbatas Dan misalkan F I dipetakan pada R kontinu pada I Maka F kontinu seragam pada I Next mbak Yang C yaitu pembahasan tentang fungsi lipsit Definisi 7.4 Misalkan A himpunan bagian dari R Dan misalkan F A dipetakan pada R Jika terdapat bilangan konstan K lebih dari 0 Sedemikian sehingga nilai mutlak F X min F U Kurang dari sama dengan K nilai mutlak X min U Untuk semua X, U elemen A Maka F disebut fungsi lipsit Atau memenuhi syarat lipsit Pada A Syarat bahwa fungsi F I dipetakan pada R pada interval I Mempunyai sifat fungsi lipsit Dapat ditafsirkan secara geometrik sebagai berikut Jika kita tuliskan syarat itu dalam bentuk Nilai mutlak F X min F U Dibagi dengan X min U Kurang dari sama dengan K Untuk X, U elemen I Dan X tidak boleh sama dengan U Maka besaran di dalam nilai mutlak itu Adalah gradient dari sebuah ruas garis Yang menghubungkan titik-titik X, F X dan U, F U Jadi, suatu fungsi F memenuhi syarat fungsi lipsit Jika dan hanya jika Gradien dan semua garis Yang menghubungkan dua titik pada grafik Y sama dengan F X pada I Adalah terbatas oleh sebuah bilangan K Selanjutnya, yaitu teorema 7.10 Jika F A dipetakan pada R Sebuah fungsi lipsit Maka F kontinu seragam pada A Next, mbak Sebentar ya, mbak April Ya Oke, lanjut Ke pembahasan yang D Yaitu tentang fungsi monoton Jika suatu fungsi naik atau turun pada A Kita mengatakan fungsi itu monoton pada A Jika suatu fungsi naik tegas Atau turun tegas pada A Kita mengatakan fungsi itu monoton tegas pada A Perlu dicatat bahwa jika F A dipetakan pada R Naik pada A Maka G sama dengan min F Turun pada A Demikian pula jika P A dipetakan di R Turun pada A Maka P sama dengan min P Naik pada A Jadi, hasil-hasil pada fungsi-fungsi naik akan berlaku pada fungsi-fungsi turun Fungsi-fungsi monoton tidak harus continue Misalnya, jika F X sama dengan 0 Untuk X elemen interval tertutup 0,1 Dan F X sama dengan 1 Untuk interval terbuka 1,2 interval tertutup Maka F naik dalam interval tertutup 0,2 Tetapi tidak continue pada X sama dengan 1 Selanjutnya, yaitu teorema 7.11 Misalkan I, himpunan bagian dari R Interval Dan misalkan F I dipetakan pada R Naik pada I Anggap C elemen I bukan titik ujung dari I Maka A, limit F X hingga C Pangkat negatif Sama dengan supremum F X sedemikian sehingga X elemen I Koma X kurang dari C Yang B Limit F X hingga C pangkat positif Sama dengan infimum F X sedemikian sehingga X elemen I Dan X lebih dari C Next mbak Korolari 7.2 Misalkan I, himpunan bagian dari R Interval Dan misalkan F I dipetakan pada R Naik pada I Anggap C elemen I bukan titik ujung dari I Maka pernyataan-pernyataan berikut ekwivalen A, F adalah kontinu pada C B, limit F X hingga C pangkat negatif Sama dengan F C Sama dengan limit F X hingga C pangkat positif Yang C Supremum dari F X sedemikian sehingga X elemen I Dan X kurang dari C Sama dengan F C Sama dengan limit F X hingga C pangkat positif Sama dengan infimum dari F X Sedemikian sehingga X elemen I Dan X lebih dari C Ini merupakan akibat dari teorema 7.11 Teorema selanjutnya yaitu teorema 7.12 Misalkan I, himpunan bagian dari R interval Dan misalkan F I dipetakan pada R Naik pada I Jika C elemen I Maka F kontinu pada C Jika dan hanya jika I F C sama dengan 0 Teorema 7.13 Misalkan I, himpunan bagian dari R sebuah interval Dan misalkan F I dipetakan pada R Fungsi monoton pada I Maka himpunan titik-titik D Himpunan bagian dari I Dimana F diskontinu adalah himpunan terbilang Atau countable Next Mbak Rizky Oke Selanjutnya kami memberikan dua Soal latihan Serta pembahasannya Yang pertama kami memilih soal Misalkan I Merupakan sebuah selang tertutup A, B Dan F I dipetakan pada R Fungsi kontinu setahkan sehingga F X lebih dari 0 Untuk setiap X di I Buktikanlah bahwa terdapat suatu bilangan A Mohon maaf Sebuah suatu bilangan alfa Lebih dari 0 Sedemikian sehingga F X lebih dari sama dengan alfa Untuk semua X elemen I Pembahasannya Karena selang Interval tertutup A, B Dan juga terbatas Maka F terbatas karena F X lebih dari 0 Untuk setiap X elemen I Fungsi 1 per F Ada untuk X elemen I Dan juga kontinu Maka infimum dari F I lebih dari 0 Jika infimum ini Kita namakan alfa Maka F X lebih dari alfa Untuk semua X elemen I Selanjutnya Contoh soal kedua Yaitu Tunjukkan bahwa F X Sama dengan 1 per X Kontinu seragam pada himpunan A Yaitu Interval tertutup A koma Tak hingga interval terbuka Dengan A lebih dari 0 Dan konstan Untuk pembahasannya Nilai mutlak dari F X Min F U Sama dengan nilai mutlak 1 per X Dikurangi dengan 1 per U Sama dengan Nilai mutlak dari X Min U Dibagi dengan X Dikali U Menjadi Kita jadikan Kita pecah menjadi Nilai mutlak 1 Per X Kali U Dikalikan dengan nilai mutlak X Min U Kurang dari 1 Nilai mutlak 1 Per A Kuadrat Dikalikan dengan Nilai mutlak X Min U Untuk semua X Koma U Elemen dari Interval terbuka A Koma interval tertutup Tak hingga Jadi Jika diambil Epsilon Lebih dari 0 Terdapat Delta Sama dengan A Kuadrat Epsilon Lebih dari 0 Hanya bergantung Pada Epsilon Bukan U Sedemikian Sehingga Nilai mutlak F X Min F U Kurang dari Epsilon Untuk setiap X, U Elemen dari Interval tertutup A Dan Tak hingga Interval tertutup Oke Next Mbak Rizki Oke Terima kasih Itu presentasi Dari kelompok kami Saya Aprilia Nurtina Dan Mbak Rizki Kurnia Nurti Nanti Kami buka Saya kasih tanya jawab Mungkin Jika Dari teman-teman Ada pertanyaan Dan Mungkin Jika penjelasan Kami kurang jelas Bisa ditanyakan Baik Baik Terima kasih Mbak Rizki Dan Mbak Aprilia Oke Sebelum Ada yang bertanya Coba Diperlihatkan Yang soal tadi Mbak Dua soal tadi Ia Pak Ia Pak Ini memang Ini memang Analisis Ini memang analisis Sekali ya Jadi Suatu permasalahan ini Misalkan contoh yang Satu dan yang kedua ini Jadi yang pertama Eh Eh disini epsilon ya Epsilon Epsilon itu adalah Anggaplah Bilangan yang sangat kecil Ya Di bilangan yang sangat kecil Untuk Ini Untuk menjelaskan Soal dan pembahasan ini Mungkin Kalau hanya dibaca saja Mungkin Kurang paham ya Jadi Misalkan yang ini Yang kedua ini Tunjukkan bahwa Fx sama dengan Seperti X Ini kontinu seragam Pada himpunan A sama dengan Dari alpha Sampai tak Hingga Gitu ya Dengan Alfanya Lebih besar di renal Dan konstan Oke Kemudian Jawabannya Disitu Ya Kalian Lihat di Pengertian Kontinu seragam Itu ya Definisi Kontinu seragam Itu Seperti apa Jadi ini ya Agam Telak Dari Fx Min Fu Sama dengan Jadi Fx nya Tadi kan Seper X ya Berarti Ini Seper X Min Fu Fu Berarti ya Tinggal X nya Diganti Dengan U Harga mutlak Seperti X Min Seperti U Kemudian Penyebutnya Dikalikannya Sehingga Jadi harga mutlak X X Min O Per X O Nah dari sini Kita Apa Bentuknya Kita Ubah Menjadi Seperti Pada Kontinu seragam Pada kontinu seragam Sehingga Yang ini Kita Keluarkan Jadinya Harga mutlak Seperti X O Dikalikan dengan Mutlak X Min O Nah Yang ini Itu Kita Bisa Apa ya Menganggap Bahwa ini Kurang dari 1 Per A Kwadrat Kali Dengan Harga mutlak X Min O Ya Untuk Semua X O Itu elemen Dari Alpha Sama T Hingga Sehingga Kalau kita Ambil Suatu Bilangan Yang Sangat Kecil Katakan Wah Disini Epsilon 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 Itu Pasti Lebih Besar Dari Nol Epsilon Itu Bilangan Yang Sangat Kecil Dan Lebih Besar Dari Nol Maka Kita Bisa Membuat Ini Apa Delta Sama Dengan Sebentar S Delta Sama Dengan Alpha Alpha Quadrat Dikali Dengan Epsilon Lebih Besar Dari Nol Nah Disini Dia Hanya Terbentuk Pada Epsilon Sehingga Kita Bisa Nyatakan Bahwa Harga Mutlak Dari F X Min F O Itu Kurang Dari Epsilon Karena Dia Hanya Bergantung Pada Epsilon Bukan U Nya Karena Memenuhi Kondisi Ini Maka Dikatakan Itu Kontinus Ragam Seperti itu Jadi Kalau Untuk Pembuktian Seperti ini Kita Bisa Harus Bisa Apa Ya Apa Mencari Bentuk Lain Misalnya Kayak Gitu Kayak Tadi Ini Jadi Suatu Bentuk Yang Memenuhi Besaratan Dari Kontinus Seragam Itu Seja Kalau Enggak Ada Silahkan Ditutup Dulu Mbak Baik Berhubung Tidak Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Kami Mohon Isin Untuk Menutup Presentasi Hari Ini Ya Saya Aprilia Nurtina Dan Teman Saya Mbak Rizki Kurnia Nuryanti Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Kami Yang Kurang Berkenan Di Hati Teman Teman Semua Mohon Maaf Juga Apabila Presentasi Kami Kurang Memuaskan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih.